Badan Narkotika Nasional menggagalkan penyelundupan sabu dari jaringan narkotika Aceh, Thailand, di wilayah Aceh, Tibur, dan Bada Aceh. Selain mengamankan enam orang tersangka, petugas BNN menyita barang bukti sabu seberat lebih dari 324 kilogram. Inilah penemuan barang bukti sabu seberat 105,5 kilogram. Di desa Kampung Jolak, di kecamatan Idirayot, Aceh Timur. Barang haram tersebut di bawah SJ, yang berlayak dari perairan Thailand menuju Aceh Timur dengan menggunakan speedboat. Kini petugas BNN telah mengejar JP, yang merupakan pemesan dan R serta F, yang bertugas mengambil paket dari SJ. Dari lokasi kedua di Pulau Bere, Banda Aceh, petugas BNN dan juga Bia Cukai mengamankan lima orang tersangka dengan barang bukti 218,8 kilogram sabu. Diketahui, kedua jaringan narkotika ini memanfaatkan jalur laut untuk menyelundupkan sabu ke Indonesia. Modusnya, paket besar sabu diambil dari para pelaku di tengah laut, lalu disimpan di sebuah gudang sebelum diambil pemesan. Dari pengungkapan dua jaringan berbeda inipun, petugas BNN mengamankan sabu seberat total 324,3 kilogram dan menetapkan enam orang tersangka. Yang berada dari dua tempat kejadian perkara yang berbeda, dengan total 324,3 kilogram diduga dan berasal dari hasil penyelidikan dan juga setelah dilakukan penindakan ini dari Golden Triangle. Atas perbuatannya, keenam tersangka akan dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati.